Rasa peduli terhadap sesama dengan cara berbagi terus dilakukan PT International Business Futures atau IBF Jambi kepada yang membutuhkan. Kali ini IBF Jambi mendatangi salah seorang masyarakat yang berada di Kecamatan Palmerah untuk membagikan air bersih, serta memberikan bantuan sembako kepada Yayasan Rifahia Tulbilan. Rasa peduli terhadap sesama dengan selalu melakukan kegiatan berbagi terus dilakukan PT International Business Futures atau IBF Jambi. Kali ini pada Kamis 14 Juli 2022, PT IBF Jambi mendatangi rumah salah seorang masyarakat yang berada di Kecamatan Palmerah yang bernama Mujiharti untuk memberikan bantuan air bersih. Sebelumnya Mujiharti menyampaikan kepada PT IBF Jambi bahwa dirinya dan keluarga kesulitan untuk mendapatkan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atas bantuan ini Mujiharti mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PT IBF Jambi. Dirinya juga mendoakan agar PT IBF Jambi semakin lancar dan sukses selalu. Saya mengucapkan terima kasih dengan PT IBF, menghasilkan air bersih untuk dalam keluarga saya, biar sehat keluarga saya, saya mengucapkan semoga PT IBF semoga lancar dan sukses selanjutnya. Kemudian pada Jumat 15 Juli 2022, PT IBF Jambi kembali mendatangi Yayasan Rifahiyatul Bilad guna melaksanakan kegiatan rutin mingguannya yakni berbagi kepada sesama dengan memberikan bantuan sembako. Dari bantuan yang diberikan ini, para Satriawan dan Santriwati yang ada di Yayasan Rifahiyatul Bilad sangat antusias menerima kehadiran PT IBF Jambi serta memberikan sambutan yang sangat baik. Sementara itu dijelaskan oleh Lelisa Rijelita, Kepala Cabang PT IBF Jambi bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PT IBF Jambi. Dirinya juga berharap agar anak-anak di Yayasan ini pada masa depannya bisa lebih cemerlang lagi. Sementara itu, pengurus Yayasan Rifahiyatul Bilad sangat mengaturkan ribuan terima kasih. dan memberikan doa untuk PT IBF Jambi agar ke depannya menjadi lebih baik dan lebih jaya serta menjadi kebanggaan para nasabah. Kepala Cabang PT IBF Jambi agar ke depannya adalah kembangkan para nasabah. dan memberikan doa untuk PT IBF Jambi agar ke depannya dan kembangkan para nasabah. dan memberikan doa untuk PT IBF Jambi agar ke depan dan kembangkan para nasabah. dan semoga berikan sukses selalu. Ini hebat... Sampai jumpa.